Halo, selamat datang di channel Youtube Lawse Ferdi. Hari ini Lawse ingin memberikan solusi main game Aksi Infinity ketika Ethereum lagi all time high dan gas fee-nya mahal-mahal sekali. Oke, sebelum Lawse lanjut, Lawse ingin informasikan visi dan misi menjalankan channel Youtube Lawse Ferdi. Saya, visi Lawse adalah saya ingin menyelamatkan jutaan jiwa di Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan tetap berada di rumah namun masih dapat menghasilkan uang dengan bermain game Aksi Infinity. Misi Lawse adalah saya ingin memberikan informasi dan pendidikan yang akurat bagi setiap orang yang menonton channel ini. Agar dapat mengetahui dan mendapatkan manfaat dari game Aksi Infinity. Sebelum Lawse lebih lanjut, Lawse ingin informasikan informasi penting, investasi di pasar kripto sangat berisiko tinggi. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan nasihat keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Oke, langsung saja. Lawse ingin bertanya, ketika gas fee untuk deposit ETH per hari ini ke Ronin Wallet itu sejuta setengah? Kita lihat nih, dari Rapid. Normalnya itu di standarnya itu di sekitar 1.280.000.000. Kalau kalian transfer sendiri, apakah kalian mau? Apakah kalian rela? Bakar uang 1.500.000.000 cuma untuk masuk ke Ronin Wallet? Kalau sendirian? Nah, tapi kalau misalnya kalian lo setanya, kalau misalnya kita bagi 10 nih gas fee-nya yang sejuta setengah, apakah kalian mau? Untuk melakukan transaksi masukin ETH kita ke Ronin? Nah, kalau masih belum mau juga, kalau misalnya kita bagi 20, apakah kalian mau? Kalau misalnya sejuta setengah bagi 20, ya sekitar ini ya, kita hitung aja. Sejuta setengah, ya ini. Ya, sejuta setengah dikalikan, eh dibagi 20, ya dibagi 20. Berarti satu orang cuma 75.000, oke? Nah, mau nggak? Jadi kalau misalnya cuma sekali transfer itu sejuta setengah, gas fee yang misalnya total ya, total gas fee, total untuk kita transfer dari toko kripto ke Metamask, Metamask, ke Ronin, totalnya sejuta setengah, kita bagi 20 orang, ya cuma 75.000. Inilah yang dinamakan asas gotong royong. Nah, kita nih tinggal di Indonesia, jadi kita itu bisa merdeka itu karena ada asas gotong royong. Begitu juga yang akan kita lakukan di sini ya. Begitu juga yang akan kita lakukan di komunitas FO. Bagi kalian yang baru nonton video Loso hari ini, belum join ke komunitas FO dan mendapatkan role murid, kalian bisa mulai dengan join dulu ke Discord komunitas FO di link yang Loso taruh ini. Kemudian kalian baca di situ petunjuknya untuk bisa jadi murid. Bacanya dengan teliti dan kalian pahami ya, untuk bisa jadi murid. Nah, ketika sudah jadi murid, kalian tinggal daftarkan diri kalian ke P2P Trading dengan cara mengisi form, ya, di sana yang sudah ada dijelaskan di dalam ketika prosesnya. Proses kalian menjadi murid itu sudah dijelaskan di sana. Ya, tinggal kalian baca dan kalian pahami, kalian akan tahu. Oke, nah ketika kalian sudah daftar di P2P Trading, maka kalian bisa ngikut ke program P2P Trading untuk transfer bareng-bareng ETH dari Tokocrypto menuju Metamask. Metamask pakai Ronin Bridge menuju Ronin Wallet. Yang gas fee-nya yang per hari ini, seperti yang kita lihat sama sekarang, sekarang deposit ETH ke Ronin Wallet itu Rp1.928.000 per detik ini. Jadi ini per detik dia naik turun ya. Naik turun dan ini sangat mahal. Jadi pengumumannya, Ethereum hari ini tuh sekitar Rp64.000.000 harganya. Ini sangat besar sekali. Itulah kenapa dia mahal gas fee-nya. Dan kalau misalnya kita transfer ETH, Ethereum, pakai jaringan IRC20 menuju Metamask, itu sekarang biaya transaksinya itu 0,05. Kalau misalnya kita hitung saja, 0,05 dikalikan 64 juta. Ethereum sekarang, kalau ini 64 juta. Sama dengan 320 ribu. Nah, ditambah lagi biaya gaswi yang ini, 2 juta sekarang. Itu estimasi tertinggi. Dia memang biasanya nggak 2 juta sih. Paling sekitar 1.300.000 sampai 1.500.000 sekitar ini. Tapi kita hitung estimasi tertinggi saja, 2 juta. Nah, 2 juta, kalau misalnya peserta yang ikut itu ada 20 orang, berarti 1 orang cuma bayar gaswi Rp116.000. Nah, kalau yang ikut 30 orang, lebih murah lagi. Nah, jadi video ini Lause upload hari ini ke teman-teman. Yang fungsinya adalah membantu teman-teman yang ingin kirim ETH bareng-bareng ke Ronin Wallet. Itu kita bisa lakukan bersama-sama per tanggal 6 November 2021 jam 7 malam. Oke? Di komunitas FO. Hanya di komunitas Discord Fairlist Orphanets. Jadi, bagi kalian yang belum join ke sana dan belum jadi murid, silahkan join dari hari ini. Karena kalau kalian terlambat, Lause tidak akan ikutin di wave yang satu ini ya. Jadi, apa yang mau ini ya. Ada lagi. Jadi, Lause ada upload di pasar P2P. Ada lagi yang mau transfer ETH bareng. Jadi, di sini per hari ini sudah ada 11 orang yang daftar dan ready. Yang akan melakukan transfer bareng ETH menuju Ronin Wallet bersama-sama di komunitas FO ya. Jadi, berhubung sudah banyak yang setuju tanggal 6 November. 6 November itu hari apa? Hari Sabtu. Nah, ya. Hari Sabtu ya. 6 November itu hari Sabtu. Tanggal 6. Jadi, itu jam 7 malam. Kita akan kumpul bareng di sini. Ruang transaksi. Di ruang transaksi. Jadi, bagi kalian yang sudah mendapatkan role P2P buyer ataupun P2P seller. Maka, kalian bisa mengakses channel ini. Bagi kalian yang belum dapat role itu, silahkan isi form P2P trading ini ya. Di sini. Tinggal kalian klik. Kalian isi form P2P trading ini untuk bisa dapat role P2P buyer atau P2P seller. Nah, di video kali ini, Lause tahu kalian masih banyak yang bingung mekanismenya. Jadi, Lause jelaskan. P2P trading itu apa sih? Nah, dengan menjawab, ya. Dengan kita bahas bersama-sama ini ya. FAQ. Frequently Asked Questions terkait P2P trading ya. Di komunitas FO. Jadi, yang pertama. Selain biaya pendaftaran, ada kena biaya transaksi lagi? Nah, ya. Ada yang tanya seperti itu. Jadi, jawabannya adalah. Program P2P trading tidak ada biaya pendaftaran. Namun, biaya yang kamu bayar ketika mengisi form P2P trading dapat digunakan untuk biaya transaksi. Dapat dianggap sebagai deposit awal istilahnya ya. Oke. Nah, yang kedua. Pertanyaan kedua. Berapa biaya transaksi? Per transaksi. Jadi, biaya pembeli Rp25.000 per transaksi. Biaya penjual Rp25.000 per transaksi. Ya. Ini sangat murah sekali. Ya. Ini sebenarnya. Program ini Lause ciptakan sebenarnya untuk bantuin teman-teman yang main aksi Infinity. Di Indonesia khususnya. Supaya bisa menghemat biaya gaswi. Jadi, ini kita bareng-bareng ya. Karena kita main bareng, yaudah kita pun bagi gaswi-nya juga bareng-bareng ya. Dan ini pun kita lakukan secara live nanti. Terus, yang ketiga. Kenapa full P2P trading channel tidak dapat diakses semua murid Lause? Oke. Ini untuk menyaring murid-murid yang benar-benar serius untuk menggunakan fasilitas ini. Dengan begitu, semua anggota P2P trading tidak akan menghabiskan banyak waktu ketemu orang yang cuma iset. Nah, itulah kenapa Lause buatkan itu ya. Ngisi form P2P trading. Dan ngisi form P2P trading ini pun jangan sembarangan. Karena data yang kalian sudah isi di sana, itu akan Lause kepake nanti ketika kita lakukan transaksi. Ya. Kalau salah, ya mohon maaf kalau misalnya crypto kalian tidak sampai. Jadi, isilah dengan tepat. Isilah dengan baik dan benar ya. Nomor 4. Apa keuntungan daftar langsung menjadi P2P buyer dan P2P seller? Nah, jadi keuntungannya adalah P2P buyer bisa iklan aset yang mau dijual di forum beli ya. Contoh forum beli ya, seperti ini. Jadi, dia ada yang mau beli. Nah, apa aja di sini tinggal di post. Nah, ketika ada yang mau beli ya, tinggal di tag aja atau di create trade di sini. Nah, tulis. Saya mau beli. Ya. Nah, tinggal di create trade. Nah, tinggal tulis aja di sini. Nah, kalian nego di sini. Ya. Negosiasi. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau di forum jual. Kalau misalnya kalian yang sudah dapat role P2P seller. Seperti ini. P2P seller. Nah, kalian bisa jual kayak gini ya. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik. Ya, ada yang nego. Ya. Bisa nego. Nah, kayak gini ada yang nego kan. Dia ada yang jual ETH di Ronin Wallet. Oke. Nah, kayak gitu. Simpelnya. Lanjut ke bagian selanjutnya. Yang pertanyaan selanjutnya. Nah, misal pendaftaran saya tidak di approve. Uang pendaftarannya bagaimana? Jadi, uang yang sudah di store akan ditransfer kembali ke username pintu yang terdaftar di dalam form dalam waktu maksimal 1x24 jam. Sejak lausur putuskan tidak di approve. Oke. Tidak di approve ini banyak alasannya ya. Karena mungkin dia kurang. Atau dia nggak jelas. Atau dia yang lausur tag di general chat Indonesia. Dia nggak nyaut. Nggak copy. Nggak balas chat lausur. Jadi, lausur mungkin cancel. Nah, terus juga bingung juga. Lausur mau balikin kemana. Kalau misalnya dia nggak balas lausur ya. Nah, lanjut. Nah, intinya kalau misalnya kalian ada yang komplain urusan ini. Kalian mau minta balik. Itu gampang aja. Tinggal kontak lausur aja. Oke. Nah, intinya. Dana kalian yang sudah ditransfer ke pintu akaun lausur itu bisa lausur kembalikan. Oke. Kalau misalnya mau komplain ya. Lanjut. Enam. Setelah daftar form P2P trading. Apakah langsung harus transaksi? Tidak perlu langsung transaksi. Uang yang sudah di store dianggap sebagai deposit Anda. Untuk dapat melakukan transaksi di program P2P trading yang akan lausur layani. Oke. Yang ketujuh. Kenapa harus report-report isi form P2P trading lausur? Yang lanjut. Lausur menghargai waktu dari setiap orang. Dan lausur pribadi juga menyadari bahwa waktu lausur sangat terbatas. Untuk melayani semua orang saat ini. Mungkin kedepannya akan di open ketika lausur sudah ada partner yang dapat dipercaya. Khusus melayani program ini full time. Tapi untuk saat ini lausur tetap mesti tracking down semua data. Ya. Yang dengan baik dan benar. Karena sangat membantu dalam proses lausur melakukannya. Melakukan transaksinya di kemudian hari ketika kita mau lakukan transaksi ya. Nah nomor 8. Ketika sudah dapat role P2P buyer ataupun P2P seller. Apakah saya harus selalu top up deposit? Jawabannya tidak. Deposit hanya untuk tahap pendaftaran awal saja ya. Selanjutnya ketika mau transaksi baru bayar biaya transaksi tidak masalah. Yang ke sembilan. Mengapa fee transaksi tidak dibuat sesuai kesepakatan? Misalnya dipotong dari uang transaksi saja. Ya. Ya. Ini jawabannya. Akan sulit bagi lausur untuk menentukan kursus aset yang diperdagangkan. Apalagi harganya selalu naik dan turun per detik. Oleh karena itu fee transaksinya lausur langsung patukin aja per transaksi Rp25.000. Oke. Nah. 10. Pertanyaan ke 10. Aset apa saja yang bisa diperdagangkan di program P2P trading ini lausur? Jadi ada IDRT, AXS, SLP, WETH, dan AXI. Ya AXI pun juga bisa diperdagangkan. Nomor 11. Lausur P2P trading bisa nggak dibuat kita kumpulin SLP jadi satu di tempat lausur. Kemudian sama-sama withdraw SLP-nya dan gas fee ditanggung bersama-sama. Nah. Ini muncul ide ini ketika Binance belum keluarin program bisa langsung terima SLP secara gratis ya. Tapi ini pun masih bisa dilakukan kalau misalnya kalian mau tarik ETH bareng-bareng ya. Dari Ronin menuju Tokocrypto ataupun Binance ya. Ya ini bisa. Jadi ini extension dari program P2P trading. Transaksi perdana sudah dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021. Withdraw SLP sudah bisa dilakukan secara bersama-sama dalam komunitas ini. No worry about high gas fee anymore. Jadi waktu itu per tanggal 20 Agustus program ini sudah di launching. Itu setelah lausur punya trader ya. Baru lausur berani lakukan program ini ya. Terus alur transaksi Ronin user P2P trading itu adalah Ronin, Lausur Verdi, Metamask, Binance, Tokocrypto, dan convert SLP ke IDRT. Pergi transfer ke pintu kemudian ke user P2P trading masing-masing. Ke akun pintunya masing-masing mereka. Lausur bagikan itu alurnya ya. Nah flow chart proses transaksi ada lausur. Ya ini bisa dilihat nih flow chartnya ya. Infografisnya. Jadi ini tinggal kita klik aja. Kita bisa perbesar. Jadi kalau P2P buyer kalau misalnya mau beli aset di Ronin. Ya dia tinggal transfer rupiah ke lausur. Dan yang seller tinggal transfer aset yang mau dijual ke lausur. Nah tinggal lausur transfer aset yang mau dijual ke P2P buyer. Dan IDRT nya lausur balikan ke P2P seller. Yang lausur dapat cuma Rp25.000 per transaksi. Bayar Rp25.000, seller dapat Rp25.000. Itu basicnya ya. Nah kalau misalnya kalian ikut yang transfer bareng. Jadi ya sekali jalan kan Rp25.000 aja cuman. Oke lanjut. Kenapa lausur tidak menggunakan toko kripto saja? Toko kripto itu bagus. Dan sangat profesional sampai sejauh ini. Maksudnya ini toko kripto saja tuh cuman satu aja. Nggak perlu pakai pintu. Ya ini pertanyaannya ya. Namun untuk masalah transfer BIDR ke sesama user masih sering maintenance. Ini waktu lausur catat itu sekitar tanggal 18 bulan Agustus ya. Kedepan nggak usah nggak tahu. Tapi yang jelas. Karena dia sering maintenance. Lausur putuskan. Sehingga lausur lebih menyarankan murid-murid. Untuk menggunakan program P2P trading. Bisa menggunakan aplikasi pintu. Yang jauh lebih user friendly. Nah pintu ya. Nah update. Tanggal 2 September 2021. Toko kripto juga bisa digunakan dalam transaksi P2P trading. Untuk program transfer bareng ETH. Jadi transfer bareng ETH itu bisa dilakukan lewat toko kripto ya. Jadi kita harus punya 2 akaun ya. Untuk ikut join ke program P2P trading di komunitas ETH. Yang satu akaun pintu. Yang satu akaun toko kripto. Itu ya. Nah 14 bagaimana cara beli dan transfer kripto dari akun pintu. Nah ini sudah dijelaskan di ini ya. Akademi pintu ko ID ini ya. Jadi tinggal kalian baca. Kalian klik. Kalian bisa baca di sana. Caranya. Nah nomor 15. Di P2P trading bisa apa saja sih? Nah disini lo sejelaskan di P2P trading. Di program P2P trading komunitas FO. Kita bisa lakukan ini semua. Bisa transfer AXS, SLP, dan ETH dari toko kripto ke Ronin. Bersama-sama dengan gas fee yang dibagi rata. Bisa jual pasang iklan di forum jual. Dan beli pasang iklan di forum beli. Semua aset di Ronin. Seperti AXS, SLP, ETH, LAN, Aksi, Item, dan lain sebagainya. Kesesama player lain. Aksi Infinity. Dengan aman dan terpercaya. Karena lo semen jadi penengah setiap transaksi yang terjadi di P2P trading. Oke. Nomor C. Bisa tukaran semua aset di Ronin. Konsep seperti DEX pada umumnya. Tukaran aset. Misalnya kalian punya SLP. Kalian mau ganti tukar jadi ETH. Dengan orang-orang yang sudah join di P2P trading. Itu bisa. Tinggal kalian jual aja SLP-nya. Kalau ada yang mau beli SLP. Tinggal tukar pakai ETH yang mereka punya. Oke. Nah, bisa melakukan sebuah program aksi take me out. Yaitu program untuk saling menikahkan dua aksi. Sebanyak dua kali. Dan masing-masing pemilik aksi indukkan. Mendapatkan satu telur. Yang hasil pernikahannya itu tinggal dibagi. Jadi, kalian kirimkan aksi kalian ke Lose. Jadi, ada dua aksi di tempat Lose. Nah, kalian kirimkan modal untuk breeding. 2 AXS ya. 2 AXS sekarang saat ini. Untuk breeding sekali kan butuh 1 AXS. Kalau misalnya mau breeding dua kali berarti butuh 2 AXS. Dan ini SLP ya. SLP untuk menikahkan aksi kalian itu dua kali. Nah, bagi rata pembagiannya. Oke. Terus, dinikahkan dua kali. Hasil turunnya dua itu langsung Lose transferkan secara ini ya. Secara adil ke masing-masing orang tuanya. Dan induknya juga Lose balikan ke orang tuanya. Ya, gitu ya. Jadi, konsepnya seperti itu. Ini AXS Take Me Out sudah kita jalankan di komunitas SEO beberapa kali ya. Sampai saat ini. Dan Lose pribadi pun juga menikmatin program ini ya. Dan jadi dengan program Take Me Out ini. AXS Take Me Out ya. Dia ini kita nggak perlu ini ya. Nggak perlu modal besar untuk punya 2 indukan yang bagus. Kita cukup beli 1 indukan yang bagus. Terus, kita nikahkan ke sesama player di komunitas SEO ya. Nah, jadi sangat hemat. Bisa sangat hemat. Oke. Lanjut. Dan satu lagi ilmu yang paling mahal adalah bisa ditukar fikiran dengan sesama aksi player yang sudah punya schooler sendiri. Punya MMR di atas 1500+, bahkan sudah ada yang MMR 2200+. Ya, di sini Lose juga banyak belajar dari teman-teman yang sudah ikut di P2P Trading ketika kita live. Ya, kita live. Kita lakukan P2P Trading. Kita bareng-bareng kirim ETH. Nah, teman-teman yang biasanya ikut live itu sudah merasakan ya. Teman-teman yang ikut main aksi Infinity itu saling bertukar pikiran. Saling sharing. Ya, ini anak aksilku saat ini semua pakai build ini. Dan semuanya penghasilkan kayak gini-gini. Nah, itu sudah banyak. Dan ada juga yang bertanya, ini saya baru memulai nih main rekomendasi meta apa yang perlu kita beli dengan harga yang ini sesuai dengan budget saya. Nah, itu ada juga teman-teman kita yang mau bantuin ya. Jadi, sangat menarik kali. Ini yang paling mahal nih. Kalau dengan ikut P2P Trading bisa dapat itu ya. Bisa dapat teman yang sama-sama main aksi Infinity di komunitas Evo. Oke, lanjut. Nomor 16. Bagaimana cara ikut P2P Trading, Lose? Ya, ya. Lanjut. Lose jawab, bisa daftarkan diri ke form P2P Trading. Tinggal klik aja. Ya. Terus yang nomor 17. Sewaktu saya mengisi form P2P Trading, saya tidak punya akun di Toko Crypto. Tapi saya punya alamat BIDR, ETH, AXS, dan SLP di Binance. Apakah bisa digunakan alamat itu? Jawabannya bisa. Pastikan alamat yang kamu masukkan menggunakan jaringan BEP20. Oke, BEP20 ingat ya. Jangan salah bahas jaringan. Nomor 18. Kalau ETH, saya dari Metamax. Apakah bisa ikut join transfer bareng ETH di Ronin Wallet? Jawabannya bisa. Ya, nanti teman-teman tinggal transfer ETH-nya ke ETH P2P Trading selama proses transaksi berlangsung di ruang transaksi. Dan bukti transfernya dikirim ke bukti transfer di ruang transaksi untuk lause cek nilainya. Total gas fee teman-teman yang transfer ETH dari Metamax langsung akan tetap dihitung bagi rata dengan seluruh total gas fee P2P Trading periode terkait. Jadi, contoh bukti transaksinya. Ya, biasanya kayak gini ya. Teman-teman yang sudah transfer itu, dia taruh bukti-bukti transfernya. Lause cek kalau sesuai. Kalau sesuai, lause langsung catat. Dan lause lanjutkan dalam proses P2P Trading. Oke, gitu ya. Nah, lanjut. Nomor 19. Saya pemula, lause. Belum ada account toko kripto dan belum ada account Pintu. Bagaimana cara daftar lause? Yaudah, daftar akun toko kripto di link ini ya. Pastikan masukin kode referral yang 4ZM2UPPT. Itu adalah kode referral lause ya. Itu untuk dukung channel Youtube Losoferdik. Dan kalau misalnya, bila kalian bermasalah di proses KYC, know your customer toko kripto, kalian bisa buka account Binance dari link di bawah ini. Nah, ini juga. Ini kode referral lause ya. Y-A-L-T-E-M-F7 ini ya. Nah, tinggal kalian klik aja linknya. Dan kalian kalau misalnya nonton Youtube saat ini, nggak bisa klik linknya itu. Yaudah, kalian cari di deskripsi di bawah video ini. Lause sudah taruh di setiap video lause. Link untuk referral ini ya. Nah, tinggal kalian klik aja di sana. Kalian langsung bisa daftar account toko kripto ataupun Binance segera. Lanjut juga download aplikasi Pintu. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya akun Pintu, ya, daftar dulu akun Pintunya. Download yang pertama, kalau di akun Pintu ini agak beda. Pintu nggak punya browser web ataupun aplikasi khusus ya. Dia punya aplikasi khusus cukup cuma untuk di handphone. Di handphone doang. Jadi, kita harus pakai handphone ya, untuk daftar di Pintu. Nah, handphonenya itu bisa dari Android. Android tinggal klik link yang ini. Kalian bisa dapat link download ini juga dari channel Youtube Loser Verdi. Setiap video yang Loser Upload di Youtube sudah ada link ini. Nah ya, tinggal kalian download Android ataupun iOS. Setelah kalian download ya, kalian daftar accountnya ikut arahan Pintu. Setelah kalian daftar, kemudian bagian referral. Kalian ke bagian referral dan isi kolom referensi menggunakan referral Loser Verdi, Verdi 951 ya. Nah, kalian setelah isi referralnya Loser Verdi, ya, kalian kalau misalnya ada top up rupiah dan beli crypto minimal Rp50.000 di Pintu, ya, kita berdua bisa dapat kesempatan buka kotak yang berisi hadiah door price maksimal Rp1.000.000. Ya, untuk saat ini Loser belum pernah dapat Rp1.000.000 sih. Yang paling maksimal dapat kemarin Rp15.000 satu kotak. Ya, tapi lumayan lah ya. Kalau misalnya kalian beruntung, ya, kalau misalnya kalian merasa kalian orang beruntung, ya, kemungkinan bisa juga dapat. Oke, jadi yang ini yang referalkan sama yang direferalkan itu bisa dapat hadiah di pintu ya. Oke, lalu nomor 20. Kenapa saya sudah isi form P2P trading, tapi saya masih belum bisa set di pasar P2P Loser? Ya, jawabannya adalah karena proses validasi program ini masih Loser lakukan secara manual. Ya, jadi mohon setelah daftar, ya, daftar sudah isi form P2P trading, ya, tag Loser di General Chat Indonesia. Atau tunggu saja maksimal 1x24 jam, Loser akan undang kamu untuk bisa masuk ke pasar P2P. Nah, setelah kalian masuk pasar P2P tinggal ikuti aja arahan dari Loser di sana. Oke, sekian ya penjelasan Loser soal P2P trading, ya. Semoga teman-teman bisa terbantu dari program ini. Dan memang inti dari Loser buat program P2P trading ini untuk membantuin orang-orang yang mau main aksi infinity, tapi berat untuk bayar gas fee. Nah, kita sudah ada komunitasnya, nih. Ya, kita sudah ada komunitasnya. Saat ini sudah ada 73 orang yang sudah ikut di sini, bareng-bareng, jadi P2P bayar ataupun P2P seller. Ya, nah, ini kita bisa manfaatkan bareng-bareng, nih. Kalau misalnya kita mau transfer ETH, kita bisa bareng-bareng. Kita mau jual-beli aset kita di Ronin itu bisa dengan gratis, tanpa gas fee, ya. Dan Loser satu harap, Loser perlu kasih tahu, disclaimer dulu. Kegiatan P2P trading ini tidak diregulasi oleh aksi infinity, ya. Nggak diregulasi oleh aksi infinity. Jadi, kalau misalnya kalian melakukannya, kalau kalian misalnya ngikut program P2P trading ini, kalian sudah tahu jelas, ya. Ada resiko memang tidak ada diregulasi di aksi infinity. Kalaupun ada masalah sepanjang kita melakukan proses P2P trading, ya, developer game aksi infinity-nya pun tidak bertanggung jawab karena hal itu, ya. Nah, itu dia. Jadi, P2P trading ini adalah program saling percaya satu sama lain, terutama teman-teman yang percaya Loser Perdi bisa melakukan program P2P trading ini dengan mulus, dengan lancar, barulah ikut P2P trading ini. Kalau misalnya kalian masih ragu, usahakan investasi waktu lebih banyak lagi, dan lebih tahu track record Loser menjalankan program P2P trading ini di komunitas Evo, seperti apa, dan sudah berapa kali transfer, maksimal Loser transfer itu sudah berapa ETH. Nah, teman-teman tinggal gampang sekali bisa lihat track record di komunitas Evo itu, di bagian ini, ya. Di bagian pengumuman, satu, ataupun di bagian sejarah komunitas Evo. Di situ sudah Loser update, setiap kali Loser ada lakukan, dan teman-teman bisa langsung lihat track record Loser menjalankan program P2P trading ini. Oke, sekian video Loser hari ini. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya kalian tertarik, silahkan hubungin Loser, ataupun kalian segera join komunitas Evo, jadi murid, terus kalian daftar P2P trading di komunitas Evo, sebelum tanggal 6 September, ya. Jadi, Loser di kali ini, ya. Loser ingin ingatkan, di E-Wave yang kali ini kita transfer bareng, ya. Itu mulainya jam 7 malam, tepat, tanggal 6 November 2021, usahakan on time, datang, dan masuk ke ruang transaksi, jam 7, ya. Kalau berhalangan on time, bisa langsung transfer ETH-nya ke alamat toko kripto Loser, yang jaringan BEP20, yang ada tertulis di peraturan P2P trading. Tinggal kalian baca nanti di sana. Dan buktikan transaksi kamu, itu valid, ya. Dengan kirim bukti transfernya ke bukti transfer di orang transaksi, itu sangat Loser butuhkan untuk Loser cross-check. Yang masuk itu adalah punya kamu, bukan orang lain, oke. Dan juga yang jam 7 malam itu, kalau tidak on time, ya, mohon maaf, tidak on time, dan tidak kirim ETH-nya ke toko kripto Loser, dan tidak kirim bukti transfer ke ini, di sini, di channel bukti transfer di orang transaksi, maka, mohon maaf, untuk kali ini Loser tinggal, ya. Berhubung tidak enak sama yang lain, yang sudah on time. Jadi, kalau ditinggal, paling tunggu web transfer ETH selanjutnya. Oke, intinya, kalian sudah join dulu ke sini, ya, kalian tahu, perkembangannya, kapan lagi ada ETH bareng di transfer, ya, kalian bisa ikut. Nah, tinggal itu kalian yang tentukan, ya. Sekianlah, informasi yang dapat Loser sampaikan. Sebelum Loser tutup, Loser ingin informasikan, sebuah informasi penting, investasi di pasar kripto sangat beresiko tinggi, video ini hanya bersifat edukasi, bukan nasihat keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri, sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Oke, Nah, visi dan misi Loser yang ini sangat besar. Loser butuh bantuan dari kalian semua, untuk men-like semua video Loser yang Loser upload, setiap harinya di channel YouTube Loser Verdi, dan juga, berikan komentar positif di bawah, supaya Loser semakin semangat lagi, untuk memberikan informasi-informasi yang akurat kepada teman-teman, melalui video-video yang Loser upload di channel YouTube Loser Verdi. Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe, hidupkan loncengnya, supaya kalian jangan ketinggalan update-update informasi terpenting soal Axie Infinity di komunitas FO. Bagi kalian yang belum join komunitas FO, segeralah join, karena memang di Discord ini limit maksimal untuk bisa dapat posisi di komunitas FO ini adalah sebesar 800 ribu orang, sama seperti Axie Infinity. Untuk saat ini memang masih belum banyak yang join, tapi dengan populasi orang Indonesia yang butuh pekerjaan itu ada sekitar 250 juta jiwa, ya kalau misalnya wave selanjutnya untuk Axie Infinity ini makin besar, kemungkinan, tidak menutup kemungkinan ya, komunitas FO akan full juga tempat duduknya. Oke, selagi bisa silahkan cepat-cepat masuk ke komunitas FO, terus join, terus belajar, jadi murid, kemudian ikutin perkembangan game Axie Infinity bersama Lawse di komunitas FO dan channel YouTube Lose Ferdi. Oke, sekian video ini. Lawse dedikasikan untuk teman-teman yang setia nonton channel YouTube Lose Ferdi. Lawse tutup video ini dengan sebuah salam. Kali ini salahnya seperti ini. Ya, salam wuhu, because it's wuhu time. Dadah!